Halo pemurah saudara-saudara, tadi kita dari depan Geraha dan apa ya, banyak banget orang-orang yang datang dan atas dasar kemanusiaan ya, ketemu ya Pastor, coba membantu, mendoakan. Nah, disini tadi terus ketemu sama ibu tetangga, tetangga di samping Pura, ya betul ya? Nah, ibu siapa? Dari mana? Coba cerita ke pemirsa. Nama saya Ibu Leni, Ibu Leni Musmar, saya setengah sama Pak Pastor Andi Simon ya. Nah, tadi ada hal-hal yang dibicara, yang karena Pastor Shoot ini rasanya ini bagus, jadi sebuah remah dan bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, pendengar sekalian. Nama saya Ibu Leni, Ibu Leni Musmar, saya setengah sama Pak Pastor Andi Simon ya. Nah, tadi ada hal-hal yang dibicara, yang karena Pastor Shoot ini rasanya ini bagus, jadi sebuah remah dan bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, pendengar sekalian. Nah, tadi kata R keluarga di Jakarta atau di Palu gitu, terus... Yang di Palu ada yang strok, ya strok. Dia barusan telepon. Iya. Dia bilang, Tante, dia pengen kata Tante ya. Tante. Bisa datang, saya. Suaminya polisi, anaknya polisi juga. Iya. Dia bilang, kita bisa datang. Dan katanya tadi, apa juga melayani? Oh, kalau yang di Palu, enggak? Oh, yang lagi nih? Oh, dua keluarga? Dua. Oke, dua keluarga. Ibu masih mana? Manado? Manado. Dua keluarga, kotak. Eh, pakai Masa Manado. Saya perlu Masa Manado. Saya ini beri Masa Manado, belum bisa lho. Halo, Taurang Semua, Bapak Sedara. Baku Dapa kita, Bakuni, Jokotek. Oke, nah. Masa apa, masukan? Saya pengen minta bantu doa. Tadi kan sudah telepon dari Palu. Pertama namanya Ibu Unggu Bentinusa. Dia telepon, dia mau datang. Jadi saya bilang, tunggu, saya telepon. Saya lihat dulu, Pastor Andi sudah dibuka apa belum? Ya kebetulan saya ketemu, Pastor lagi olahraga. Puji Tuhan. Jadi saya bisa ngobrol. Nah, terus saya mau minta bantu doa. Juga ponakan saya ini ada kena, katanya ada kena kanker. Jadi pengen didoakan. Dia pengen ke Balikpapan. Cuma Tante bilang, jangan dulu. Karena masih PPKM kan? Masih itu. Jadi, tapi tergerak juga. Tidak gitu ya, Pastor ada di olahraga. Ya, saya memberanikan diri. Ya, siapa tahu ya. Kalau memang Tuhan berkenan begitu. Jadi saya pengen tanya, Pastor, bisa enggak? Kalau ponakan ku datang sama keluarga ku datang gitu. Itu yang saya tanya, Pak Pastor. Gitu. Ya. Tadan. Pak Presiden Jokowi kemarin menginfokan PPKM diperpanjang ya. Sampai tanggal berapa ya? 7 September. September ya. Nah. Tadi ada sebuah kisah yang baik sekali untuk jadi pelajaran. Tadi katanya, pernah melayani ibu pendeta. Iya. Lalu juga suaminya juga, apa? Petugas. Tidak, Pak. Kalau suaminya pemain musik. Pemain musik? Wah, pemain musik gereja? Tidak. KBL itu. KBL yang dikatakan. Apa itu KBL itu apa? Barunya bersama lukis. Oh, gitu. Oke. Nah. Intinya, ibu kekasih ini, dia melayani. Atau mungkin pernah melayani. Sekarang masih melayani? Iya, ibu pendeta. Oh, ibu pendeta ya? Iya. Dulu melayani, tapi sekarang sudah tidak melayani lagi. Apa karena sakit? Iya, mungkin. Saya juga tidak tahu. Oke, kita tidak mengungkit ke daerah sisi privasi. Tapi begini. Cuma tadi, ibu ceritanya bahwa ibu ini, dia pertamanya sehat. Lalu, tiba-tiba suaminya amputasi. Coba, coba. Dima kasih. Suaminya pertama waktu bulan Desember, suaminya katanya kakinya sudah menghitam. Itu apa? Gula darah? Iya, gula. Jebet. Nah, terus dia telepon. Bisa tidak datang? Suaminya rindu sekali mau ke sini. Aku bilang tidak boleh. Ada PP apa? Pas Corona kan masih... Betul. Lagi tidih-tidihnya. Saya baru baca-baca juga, Pak, itu datang surat berhenti apa-henti. Jangan dulu. Jangan dulu. Saya bilang jangan dulu. Terus dia bilang, aduh, kapan dong? Kata dia bilang, oh iya nanti mudah-mudahan, Pak Pastor itu sering lewat di depan rumah olahraga. Mudah-mudahan. Kalau itu nanti saya kabarin. Oke. Baik, akhirnya suaminya karena gula darah, akhirnya diamputasi. Kakinya? Sudah. Amputasi? Iya, sudah sembuh dia. Sudah sembuh, sudah diamputasi? Amin. Nah, setelah amputasi, apa yang terjadi? Tidaknya istrinya, dia telepon, sakit katanya. Setelah amputasi, tiba-tiba katanya sakit. Tidak, istrinya yang sakit. Setelah lakinya diamputasi, istrinya sakit. Sakit apa? Terus, saya bilang sama ponakan saya, katanya ada ponakan saya yang dokter di Malang, katanya mereka mau bikin undangan Pastor Andi, katanya grup pendeta sama itu mau ke Palung. Jadi saya bilang, itu tunggu aja itu yang kita pergi sama-sama. Apa yang ada rencana, Bu Nata? Oke, saya jawab di sini, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih buat banyaknya undangan yang ada, baik dari Indonesia, luar Indonesia. Namun, kesempatnya, Pastor, ucap terima kasih ya. Pastor, belum kemana-mana. Masih di Balai Papan Only. Nah, cuman yang poinnya di sini adalah begini. Seperti renungan tadi pagi yang saya sampaikan, Lazarus itu dikasih Tuhan Yesus, Lazarus meninggal. Empat hari bangkit. Kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes pasal 11, ayat yang terakhir dari kisah itu, ketika Lazarus keluar, hidup kembali, oleh karena firman Yesus tidak berubah, ada satu kata yang berkata, nah, ini Pastor bisa share, kiranya jadi berkat ya, Bapak-Ibu pendengar, dan Pastor, siapa juga? Ibu siapa namanya? Tadi ibu? Yang sakit. Iya. Ibu Febe, Ibu pendeta. Ibu pendeta Febe, Shalom. Siapa nama suami, Ibu Febe? Pak Luki. Shalom, Bapak Luki. Salam kenal ya. Nah, ini firman Pastor Sher, dan juga barangkali bermanfaat bagi banyak orang, karena yang nonton ini banyak banget. Begini, ketika Lazarus itu bangkit, Bapak-Ibu, ada satu perkataan Yesus berkata, lepaskanlah ikatan, ikatannya. Nah, dari remah ini, saya mau kasih tau bahwa, kalau misalnya, kita yang melayani, atau tadi ibu pendeta melayani, lalu misalnya, suaminya sakit. Begitu sakit sembuh, istrinya pindah sakit. Lalu diantosa tumor, kista, kanker, atau apa, kita gak tau, kata keluar darah. Ini kan serem. Begini, saya percaya, di dalam surat Galatia pasal 3, ayat 13 berkata, kematian Tuhan Yesus di Kaju Salim, itu memakukan setiap kutuk, termasuk kutuk penyakit. Jadi, kalau kita melihat kisah, Yoris pasal 11 tadi, berarti, yang namanya, pelayanan pelepasan, itu ada, penting, dan bisa dilakukan. Nah, barangkali, saudara-saudara, rumah tanggamu, tidak pernah berhenti masalah melulu. Atau keluargamu, mama, papa, anak, engkong, nenek, kakek, sakit-sakitan, itu sepertinya berputar-putar. Engkau perlu mendatangi, di mana Bapak Ibu bergerja, dan meminta pelayanan pelepasan. Supaya apa? Supaya, apa ya, ini sakit-sakit, tidak mampir di sini, singgah sana. Karena, rumah tangga orang percaya, bukan sarang penyakit, dan bukan rumah sakit. Tetapi, rumah pengurah-pengurahol kudus. Jadi, saudara-saudara, video ini, peser-sher, supaya Pak, Bapak Ibu, lebih aktif berdoa, baca firman, dan kalau butuh bantuan hamba Tuhan, segera datangi gereja, di mana Bapak Ibu bergereja. Dan mintalah, konseling, dan minta, delivery ministry, atau pelayanan pelepasan. Dan di saya, kuasa Tuhan masih terjadi, sampai hari ini. Dan saya percaya, waktu engkau didoakan pelepasan, in Jesus name, saya beritahu ya, pelayanan pelepasan, bukan hanya peser-endis saja, tapi ada ribuan, ratusan ribu hamba Tuhan di Indonesia, yang Tuhan karuniakan pelayanan ini. Makasih, saudara-saudara sekalian, ya, pelayanan pelepasan penting. Jadi, Ibu terkasih, Ibu gereja yang mana? GPDI Rabat. Wah, oh, Shalom Pak Pendeta Heri. Kayaknya pernah ketemu beliau, cuma mungkin beliau nggak kenal saya. Kalau saya kenal beliau, beliau kan terkenal. Eh, apa, Ketua MD. Wah, Ketua MD, GPDI, ya. Shalom Pak Pendeta. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi, saya percaya, GPDI juga, atau misalnya, Gemim, atau GPDI, apa, apa, GPIB, atau Katolik, atau Kristian Protestan. Saya percaya, selama kita berpegang pada firman Tuhan, mereka pasti percaya namanya pelayanan pelepasan. Yang melepaskan bukan Pak Pendeta, bukan Pastor, bukan Pendatua, tapi Tuhan Yesus yang memberikan puasa. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang sakit, yang tadi palu di Jakarta, kira-kira video ini, menolong Bapak Ibu solusi. Ya, Yesus datang membawa solusi. Jadi, saudara-saudara, Pastor Senang bisa menyapa Ibu tangga, dan juga kesempatan ini, Pastor mendoakan. Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, khususnya keluarga Ibu Terkasih ya. Ibu Unggu Wentunusa, Ibu Ke Ibu Pusung. Eh, coba diulang suaranya. Ibu Unggu Wentunusa, sama Ibu Ke Ibu Pusung. Ya, sesuai dengan nama yang disebutkan Ibu Terkasih. Dengan orang yang disebutkan saya. Sebutkan namanya. Daripada saya lagi, habis operasi patah tulang, kasian lagi pemulihan, sudah tua jatuh dari motor. Nama-nama yang disebut Ibu Kekasih ini. In Jesus' name. Tempat di mana kau melakukan suara doa ini, aliran kesembuhan, men-touch tubuhmu, dan menyembuhkan. Sel daramu, tulang, organ tubuh, be healed. In Jesus' name. Amen. Saya berdoa buat Ibu Terkasih juga. Biar nggak. Bapak, mereka ini memang, saya memang rencana mau ke dokter, tapi karena pandemi nggak pergi-pergi. Saya punya hidup diri ini, nggak tahu kenapa sering, apa-apa, tetap polis. Nggak juga sih, kayak polis, tapi polis juga. Tapi sering, ada. Eh, tapi nanti, nonton Pak Pendeta loh. Nanti Pak Pendeta Heri nonton video ini. Aduh, saya nggak enak hati lah. Saya tuh paling nggak, Pak Pendeta. Aduh, saya sungka loh. Aduh, Pak Pendeta, ini Pak Pendeta. Karena saya sungka, nanti, Pastor ini, saya kenal Pak Pastor ini, Pak Pastor memang nggak kenal saya ya. Tapi saya mengenal Pak Pastor, suami saya masih hidup 12 tahun lalu, 13 tahun lalu. Saya sering minta bantu doa, waktu sakit, waktu pasang masih di, Santa Calabur. Wah, nah, 12 tahun lalu, ini saksi hidup. 13 tahun lalu, kurang lebih. Saya pernah bilang, saya melayani, sudah 20 tahun lho. Ada pilihan apa? Bukan kaleng-kaleng. Saya bilang, Pak Pastor ini, saya kenal, bukan baru sekarang jadi Pastor. Jadi, memang Pastor dari zaman dulu, memang orangnya rendah hati, saya bilang. Gitu, memang saya tahu berkisit. Memang ada talenta. Saya kalau berdoa, Pak kan, api radio dulu kan, saya sering berdoa, itu berdoa dengan Pak, dengan Pak Pastor gitu, Tuhan 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 sudah meninggal. Iya. tadan, 12 tahun lalu, menurut kesaksian ibu ini, saya, oke, 12 tahun lalu, saya pernah melayani, di Sangkakala, Borneo, Sangkakala, Borneo, di Gereja Bethani, Gereja Bethani Balikpapang, Gereja yang diberkati, Tuhan Yesus Christus. Halo, Shalom, Biasa menyapa, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sambal Kusuma, Shalom, ya. Nah, jadi, nanti ibu datangi, Pak Pendeta Heri, Pendeta Tumpang Tangan, karena saya percaya, Bapak Gembala, adalah Bapak Gembalaku yang terbaik, diurapi, dan, mengembalakan jiwa-jiwa. Amen. Ya. Pak Pastor, saya pikirkan, menyakitkan, ringan-ringan aja, jadi satu kira. Oh, ya. Oh, ringan-ringan, dong. Tuh enggak. Ya, sini, sini, eh, kita kedatangan, siapa ini? Ayo. Wih, dia mau syuting kita, kita syuting balik. Iya kan? Jarang kejadian kan? Ini YouTuber, kita syuting balik, syuting balik. Ini, Lai, Rimland Channel. Siapa dulu? Halo, saya Rimland Siman Juntak, di Rimland Channel. Bisa betul, ya. Pak Pastor ini, siapa dulu? Amang Berton. Siapa dulu? Amang Yos Batu Eda. Siapa dulu? Satu lagi siapa? Yang God Ministry. Siapa? Bapak, Tampu Bolon. Ibu Sabrina. Wih. Siapa lagi? Siapa lagi? Kemarin kan Pak yang ini, yang ikut di itu. Nah, tapi intinya, yang kemarin ikut Jumbarang sama, di, apa acaranya? Jumbarang sama, Bapak Pendeta Berton. Berton. Nah, begini, saya minta tolong Pak Rimland ya. Kalau tamu-tamu kita datang, tolong Pak Rimland, ambil alih, layanan mereka. Siap? Siap. Eh, jangan lupa, bikin kepala B2. Sampai hari Sabse. Eh, hari Sabse. Kepala B2. Wih, kita bilang kepala B2. Ibu, ibu, mau. Tidak, yang samping, nge-tetet2. iya. Nanti, nanti, nggak apa-apa. Jadi, aku bikinkan Pak Sabse. Nanti, saya beli aja. Saya beli, Ibu, bikinkan. Wih, mantap kita. Kecap, bakar, goreng. Itu kepala itu, kupingnya tuh, kupingnya di goreng. 22 hari baru pakai sambal. Wih, sambal woku. Tapi, ini roba. Hah? Roba. Roba ya? Roba enak juga. Wah, pokoknya yang haucil-haucil itu, dahsyat. Ya, sudah lah, gara-gara Pak kita lanjut lebih lama, nanti, pemirsa juga pengen makan juga. Nanti, saya titip ke ini ya. Saya titip ke... Ya, kalau tidak, nanti, mengenai lanjutan makanannya, di-ream lain channel aja. Hahaha. Kau berkat semuanya. Wah. Nanti ya, artinya untuk saat ini, kita memang belum keluar juga. Iya. Iya. Semua, Pastor. Amin. Pak, saya bukan, jatuh benar-benar semuanya Pak Pastor. saya pengen juga kalau Pak Pastor ini, berencang-berencang. Hah? Berencang, Pak Pastor ini. Rajin berikut tapi. Ust. 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 Pastor ini tuh mau berdoa sih deh. Hahaha. Hahaha. Masa bukanya pemberdoa. Gimana, 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 apa rasanya sekarang ini? Seri enakan? Seri enakan. Nah, ini yang saya pernah bilang kan, bahwa kadang-kadang, bayangan orang sakit, suatu waktu, ketika mendoa, orang sekitarnya bisa sembuh. Ada kelebihan. Oh, ini saksian juga Pak Pastor. Ada kita punya anak Pak Pastor. Kita punya anak kemarin kan datang. Iya. Waktu dia datang, dia masuk ke rumah sakit dari Palung. Iya. Terus, karena enggak sembuh-sembuh, dia lambung. Pas Pastor lagi berdoa-berdoa, kita mau ke mana kali pasir. Ah, turun, turun, turun. Ada Pak Pastor, dia berdoa-berdoa, pas berdoa-berdoa, tuk, 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 Tapi, dia katanya. Tapi, sudah, Pak Pastor, sakit apa? Sakit malamu. Sembuh total sakit malamu. Ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. jamah lakamu.